Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana keberanian teman-teman semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada jadi pada video ini saya akan membahas mengenai cara kerja servo clock system pada kendaraan Volvo Truck yang menggunakan transmisi manual servo clock berfungsi untuk melepaskan putaran dari flywheel atau engine ke transmisi dengan cara menarik pressure plate yang ada pada kopling atau diskelat servo clock menggunakan sistem hidrolik penumatik jadi pressure hidrolik hanya digunakan untuk membuka valve udara kemudian udara digunakan untuk mendorong atau menekan piston pada servo clock berikut ini komponen utama pada servo clock system nomor satu adalah tanki penampungan minyak kopling atau fluid reservoir pada servo clock system menggunakan brake oil dengan tipe DOT 4 dengan kapasitas sebesar 900 ml kemudian nomor dua adalah master cylinder berfungsi untuk mengkompresi oli yang ada di fluid reservoir menuju ke servo clock ketika pedal kopling diinjak kemudian nomor tiga adalah selang hidrolik atau host hidrolik berfungsi untuk menghubungkan oli dari master cylinder ke servo clock pada transmisi kemudian nomor empat adalah pipa penumatik jadi ketika tekanan udara pada sistem sudah tercapai maka pada servo clock servo clock akan ada udara yang standby udara ini akan digunakan untuk mendorong piston yang ada pada servo clock ketika tidak ada tekanan udara pada kendaraan full foot truck maka servo clock akan terasa berat ketika kita injak karena pada full foot truck ini menggunakan sistem hidro penumatik tekanan udara yang standby pada servo clock ini disuplai dari 4-way valve melalui port atau lubang nomor 24 seperti halnya udara yang digunakan untuk operator sheet untuk mengaktifkan PTO dan diplock jadi udara ini tidak ada tanki anginnya selanjutnya pada nomor lima adalah cloud servo berfungsi untuk mendorong cloud fog ketika pedal kopling diinjak sehingga disk cloud bisa rilis atau disk engine nomor enam adalah jalur udara yang masuk ke servo clock ketika pedal kopling diinjak kemudian nomor tujuh adalah cloud fog berfungsi untuk meneruskan pergerakan dari servo clock ketika servo clock bergerak maju maka cloud fog ini akan menarik seperti rilis bearing dan pressure plate sehingga disk cloud bisa rilis atau disk engine oke teman-teman selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja dari servo clock system ketika pedal kopling diinjak maka piston pada master cylinder akan tertekan dan oli yang ada di fluid reservoir akan dikompresi menuju ke servo clock kemudian tekanan hidrolik yang dihasilkan oleh master cylinder akan mendorong katuk udara yang ada di dalam servo clock kemudian udara yang masuk ke servo clock akan mendorong piston besar yang terhubung dengan sab servo clock ketika sab servo clock bergerak maju dan mendorong cloud fog maka cloud fog akan menarik rilis bearing yang terikat pada pressure plate sehingga disk cloud akan rilis atau disk engine hal ini mengakibatkan tekanan yang diberikan oleh pressure plate pada disk cloud akan dilepaskan sehingga putaran dari engine yang menuju ke transmisi akan diputus atau dihentikan kemudian ketika pedal kopling dilepas atau dirilis maka tekanan hidrolik dari master cylinder yang menuju ke servo clock akan dirilis sehingga oli akan kembali lagi ke fluid reservoir akibatnya filep udara pada servo clock akan kembali ke posisi semula dan tekanan udara yang mendorong piston pada servo clock akan dibuang atau dievakuasi ke udara luar sehingga posisi disk cloud akan kembali ke posisi awal atau cloud akan injit sekian video dari saya semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati